Saksi TKP dengar Tena Melinda merinti kesakitan, saya Iniponkan. Saksi TKP dengar Tena Melinda sempat mendengar suara rintian yang sang artis. Mereka kebetulan menginap di satu hotel yang sama dengan kamar yang bersebelahan. Saksi tersebut adalah Wemi Suryo, mengaku kelah itu baru saja sarapan dan menuju ke kamar bersama anak-anaknya. Di sanalah dia menemukan kamar di sebelahnya sudah dikerumuni staf hotel. Kejadian itu ramai kamar Mbak Vena karena pegawai berdatangan. Saya posisi habis makan sarapan kamar saya sebelahan sama Mbak Vena, ujar Wemi. Menurut dia memang saat dia melihat keramaian itu, dugaan tindak kekerasan itu sudah terjadi. Awalnya dia belum tahu bahwa orang yang sedang binti kesakitan itu adalah Vena. Dia hanya tahu dari petugas hotel yang heboh berkomunikasi dengan rekannya untuk membersihkan darah. Wemi dan anak-anak tidak melihat langsung bagaimana kondisi Vena Melinda kala itu. Saya syok kan? Saya juga bawa anak-anak kecil. Jadi saya tanya ada apa pak? Petugasnya ngomong masalah keluarga artis. Ibu Vena Melinda sama Pak Ferry dipukul, kata Wemi. Saat itu menurutnya dia mendengar dari dalam kamar itu terdengar suara perempuan mengerang kesakitan. Dia juga sekaligus meminta tolong dipanggilkan polisi. Mbak Vena sudah teriak-teriak kesakitan bukan posisi dipukulin, sudah kejadian. Mbak Vena bilang, saya ini korban, tolong panggilkan polisi, kata Wemi. Waktu itu saya nggak lihat posisi mukanya, cuma merintihnya bilang badan saya sakit semua, tolong sembungnya. Seperti diketahui, Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan ke kepolisian Resort Kediri, Kota pada 9 Januari 2023 atas dugaan KDRT. Kemudian laporan ini dilimpahkan ke Polda, Jawa Timur. Artis Vena Melinda foto dunia berdarah sembari menyerimai beredar viral. Breaking news, artis Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan ke polisi, juga lakukan KDRT. Sebelumnya kelabredar dan kirau berita, Kediri Melinda berdarah sebetulnya sembari menyerimai dengan kemau warna merah, setiap bisnis di peribadi orang. Kita tentu ingat kena menyerimai dengan seri Irawan yang belum kita menyerimai dengan seri Irawan. Mereka menyerimai pada 9 Januari 2022. Kabar terakhir dikabarkan penggunaan suami seri pasangan Kediri itu memanas. Faktanya ibu kandung terrogramis kaitu melaporkan teramu nyara dan seri Irawan sesungguh sama Polda, Jawa Timur. Kenapa? Kerana dugaan KDRT. Vena Melinda disabarkan sedang menjalani pemeriksaan di subbit 4 Reneksa Distress Limumpolda, Jafin. Diinformasikan dari kalangan yang dikat dengan artis Vena, dugaan KDRT itu terjadi di kabupaten ke diri. Ketubit 4 Reneksa Distress Limumpolda, Jafin, akadetri Jendera Eskotri Yudianto, membenarkan pemenang konteks kepercantikan usia Indonesia tahun 1997. Pas itu sedang diperiksa pendidik atas dukungan kasus KDSP dengan terlapor suaminya, Terry. Vena Melinda laporkan suaminya tadi Irawan ke polisi laporan tersebut tentang kasus diperasan dalam rumah tangga. Dirimumpolda jatuh dikomendat kol-koko suara yang kami jelaskan kasus KDSP yang melupakanlah kerjasama pada hari Minggu. Di sebuah hotel Jawa Lenggo, Vena kemudian melaporkan ke Polres kejadian kota. Kejadian hari Minggu pagi kemarin di hotel di Kediri Kota, Kata Toto. Ia lakukan PDRT yang dilaporkan ke Polres keburu selalu hari langsung dilintaskan di kami. Tema lagi berkisah yang hari ini, kalau teri belum, saya lakukan lagi berkisah. Wujurnya. Apakah seri akan dipisah hari ini di tempat berbeda? belum tahu, tanya aja ke Polres Kediri karena yang menyerahkan ke kami dari Polres Kediri hanya berkas aja jelasnya, disinggung mengenai rencana pemeriksaan terhadap terirawan sekolah sosial terlapor, Hendra menedakkan biasanya masih berfokus pada pemeriksaan terhadap lapor atau penang menindah dan pemeriksaan terhadap lapor penang menindah itu sudah berlangsung sejak 19.09 WIB hingga 1945 WIB, ya hari ini hanya penang menindah yang diambil keperangannya yang masih berlangsung, singkatnya pentawan di lokasi sekitar 11.00 WIB seri tampak berjalan keluar dari gedung di Kediri 5, Polda, diusuri calonan aspol yang menghubungkan gedung statuan PGR di kontak Polda, Kapi selamat menikmati 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 Terima kasih.